Intro Sebagai wujud komitmen kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri untuk memenuhi ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2024 KPWBI Kediri mempersiapkan uang layak edar mencapai 4,8 triliun rupiah Jumlah ULE yang disediakan meningkat 7% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,5 triliun rupiah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Kediri Mohamad Koirurovic saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan kenaikan jumlah uang layak edar ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat Selama bulan Ramadan dan Idul Fitri Bank Indonesia pada tahun ini menyediakan uang rupiah sebesar 4,8 triliun jadi meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya 4,5 triliun Tentunya persediaan uang ini kita perkirakan bisa mencukupi untuk kegiatan transaksi masyarakat pada saat bulan Ramadan dan Lebaran nanti Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri bersama Perbankan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah dengan menyediakan titik-titik layanan penukaran uang rupiah di seluruh wilayah kerja Masyarakat dapat melakukan penukaran melalui layanan kas keliling terpadu di Gor Jaya Bayakota Kediri pada tanggal 25 Maret 2024 Selanjutnya mulai 1 sampai dengan 5 April 2024 masyarakat dapat melakukan penukaran uang rupiah di 60 titik di layanan kantor cabang bank umum yang tersebar di seluruh wilayah kerja KPWBI Kediri Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV Terima kasih telah menonton!